Yudisium Fakulta Syariah Universitas Islam Negeri Raden Itamwabung Priode 2 tahun 2023 dimulai Dekan Fakulta Syariah beserta jajarannya memasuki ruangan Hadirin dimohon berdiri Kami ucapkan selamat datang kepada Dekan Fakulta Syariah Uit Raden Itamwabung beserta jajarannya Kami ucapkan selamat datang kepada Dekan Fakulta Syariah Dekan Fakulta Syariah Dekan Fakulta Syariah Hai hadirin disilakan duduk kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjang Umi Lampung, Tabibun Yang terhormatikan Fakulta Syariah Ui Penadir Itang Lampung Ibu Dr. Epah Rodianur, MH Yang kami hormati para Wakil Tekan, Ketua dan Sekretaris Prodi Kepala bagian dosen Fakulta Syariah Serta peserta Yudisium yang berbahagia Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia batin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursali Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'di Pertama-tama, marilah kita berujakan puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena berkat timpahan rahmat dan juga inayahnya Kita semua dapat berkumpul dalam acara Yudisium Fakulta Syariah Periode 2 tahun 2023 dalam keadaan Sehat walafiyah Selamat teririkan salam, semoga selalu terjurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Diaumil akhir telah, amin Ya Rabbah alamin Hadirin yang berbahagia untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini Marilah bersama-sama kita buka acara ini Dengan mengucap lafah basmalah Bismillahirrohmanirrohim Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara M.J.H Kepadanya disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fahubbillahi minash shantan rajeem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat menikmati 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 Sampai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hukum Selamat menikmati 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 Abdia Rameshdi, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Imam Fajri, IPK 5,3,56, predikat sangat memuaskan. Kodrum Nanda, IPK 3,80, dengan predikat kumlah. Wahyu Firman Shah, IPK 3,68, dengan predikat kumlah. Opia Tata Ristanto, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Femi Mulyasari, dengan IPK 3,82, dengan IPK kumlah. Elsa Nuri Hidayah, dengan IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Besona Natalia, dengan IPK 3,73, predikat kumlah. Aruliansa, IPK 3,22, dengan predikat sangat memuaskan. Delpa Oktaria, dengan IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. Biko Prayoga, dengan IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Dewa Milasari, dengan IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Dewa Peprianti, dengan IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. Hikmah, IPK 3,75, dengan predikat sangat memuaskan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dion Sapera IPK 3,16 perdikat sangat memuaskan. Terima kasih. 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 Masari, IPK 3,69, predikat kumlo. Deddy Herwanto, IPK 3,07, predikat sangat memuaskan. Lola Lolita, IPK 3,78, predikat kumlo. Reddy Satutra, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Renza Winani, IPK 3,66, predikat kumlo. Dendi Adina Budimanur Laili, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Nadiullah D, IPK 3,75, predikat kumlo. Amraim Andala Putra, IPK 3,99, predikat sangat memuaskan. Lampiran 3. Lulusan Sarjana Strata 1. Program istri hukum ekonomi syarikat. Pertama, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. Atas nama, Alendra Pratama, 3,30, predikat sangat memuaskan. Anissa Fitriani, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. Dia Hermita, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Ajeng Indriani, IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Mas Dagusuma Wardani, IPK 77, predikat kumlo. Dwi Priyandi, IPK 45, predikat sangat memuaskan. Siti Nur Ajiza, IPK 3,85, predikat sangat memuaskan. Adelia Pratimi, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Devah Anissa Putri, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Dwi Rahma Ramadhani, IPK 3,86, predikat kumlo. Ayu Oktavia, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Rian Tohari, IPK 3,67, predikat kumlo. Kustina, IPK 3,66, predikat kumlo. Ani Wijaya, IPK 3,70, predikat kumlo. Mita Ayu Pertimi, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Renu Benisu Santor, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Ilham Fatul Rahman, IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Saraswati Putri, IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Saraswati Putri, IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Yose Hidayat, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Arif Hidayat, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Nadia Harisman Fasha, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Prismawati, IPK 3,77, predikat kumlo. Eis Ajang Tri Kartika, IPK 3,69, predikat kumlo. Delsi Yunani, IPK 3,64, predikat kumlo. Reza Pandu Biko, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. Farah Salfabina, IPK 3,77, predikat kumlo. Jumairah, IPK 3,67, predikat kumlo. Nisa Adaria, IPK 3,79, predikat kumlo. Surya Jaya Wijaya, IPK 3,60, predikat kumlo. Dita Anisa Putri, IPK 3,50, predikat kumlo. Dita Anisa Putri, IPK 3,50, predikat kumlo. Nur Isnaidi, IPK 3,68, predikat kumlo. Candra Herawan, IPK 3,56, predikat kumlo. Candra Herawan, IPK 3,56, predikat kumlo. Dita Anisa Putri, IPK 3,56, predikat kumlo. Dita Anisa Putri, IPK 3,56, predikat kumlo. Risma Nom Priyandi, IPK 3,61, predikat kumlo. Dita Anisa Putri, IPK 3,61, predikat kumlo. Dian Resti Ulandari, IPK 3,68, predikat kumlo. Dian Resti Ulandari, IPK 3,59, predikat kumlo. Dian Resti Ulandari, IPK 3,56, predikat kumlo. Dian Resti Ulandari, IPK 3,59, predikat kumlo. Dita Rohani IPK 3,62 Predikat Kumlau Edo Purbaya Sabudra IPK 3,24 Predikat Saman Memuaskan Dian Sabudri IPK 3,72 Predikat Kumlau Rizka Kurniasari IPK 3,37 Predikat Saman Memuaskan Kepada para wakil lingkungan fakultas syariah dan ketua serta sekatai sebagai hukum ekonomi syariah, lulusan termuda dan lulusan skripsi terbaik. Untuk nama-nama yang disebutkan, maju ke depan. Terbaik, lulusan tercepat masa studi, lulusan termuda usia dan lulusan skripsi terbaik, program studi hukum keluarga, hukum tata negara dan hukum ekonomi syariah, periode 2 tahun 2023. Program studi hukum keluarga, lulusan IPK terbaik. 1. Ahmad Sahuni, IPK 3,83 Predikat Saman Memuaskan 2. Murungan Firman Hari Laksono, IPK 3,82 Predikat Saman Memuaskan 3. Feri Meliasari, IPK 3,82 Predikat Kumlau Lulusan tercepat masa studi, 1. Irene Zita, lama studi 3 tahun 5 bulan 29 hari 2. Antonio Laulinga, lama studi 3 tahun 6 bulan 25 hari 3. Bira Wilenya Ramadhani, lama studi 3 tahun 7 bulan 13 hari Lulusan termuda usia, 1. Kotron Nada, lulus dalam usia 21 tahun 2 bulan 13 hari 2. Wahyu Firman Shah, lulus dalam usia 21 tahun 3 bulan 14 hari 3. Irene Zeta, lulus dalam usia 21 tahun 11 bulan 5 hari 3. Passover, lulus dalam usia 21 tahun 2 bulan 5 gorda 3. beloved mandat demokrat alternative Terima kasih. 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 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Radekintan, Lampung Bismillahirrahmanirrahim Saya alumi Fakultas Syariah UIN Radekintan, Lampung, berikrat Saya alumi Fakultas Syariah UIN Radekintan, Lampung, berikrat Satu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta menindungi tinggi syariah Islam Berdasarkan Al-Quran dan Ahmadis Dua, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Berdasarkan Pancasila Dan mengganggu dan berdasarkan negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan mengganggu dan berdasarkan negara Republik Indonesia tahun 1945 Tiga Menjaga nama baik pribadi dan nama baik Al-Mahata Menjaga nama baik pribadi dan nama baik Al-Mahata Empat Senantiasa beraklapun karima Senantiasa beraklapun karima Dan memelihara ukuah Islamnya Dan memelihara ukuah Islamnya Lima Lima Mengamalkan ilmu pengetahuan Mengamalkan ilmu pengetahuan Dan keahlian yang saya miliki Dan keahlian yang saya miliki Untuk kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negara Untuk kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negara Bandar Lampung Bandar Lampung 11 Mei 2023 11 Mei 2023 Alumi Fakulta Syariah Alumi Fakulta Syariah UIN Radet Intang Lampung UIN Radet Intang Lampung Seluruh peserta yurisium Disilahkan duduk kembali Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Yusuf Bayhagi LVMA Selalu wakil dekan Satu Fakulta Syariah UIN Radet Intang Lampung Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Nur Nazli MH Selalu wakil dekan tiga Fakulta Syariah UIN Radet Intang Lampung Yang saya hormati Kaprodi dan Sekrodi Fakulta Syariah UIN Radet Intang Lampung Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sertai fitas akademi Fakulta Syariah UIN Radet Intang Lampung Sertai berbahagia Teman-teman beserta Yudisium Fakulta Syariah UIN Radet Intang Lampung Periode 2 tahun 2023 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dalam kesempatan ini Izinkanlah saya untuk menyampaikan Orasi ilmiah saya Dari skripsi yang berjudul Analisis Fikisiasa Terhadap efektivitas penerapan prinsip restoratif justice Sebagai upaya penyelesaian Tekara pencemaran al-baik Namun sebelum itu Izinkanlah saya Untuk menyampaikan Rasa terima kasih saya Kepada orang tua saya Dan Kepada pengurus pemimpin saya Yaitu Bapak Dr. Elitur Edi M.Kovi Selaku Pemimpin 1 Dan Ibu Darmayan IMHI Selaku Pemimpin 2 Karena berkat beliau lah Skripsi saya Layak untuk dimenokasakan Dan layak untuk dioresikan Pada kesempatan yang luar biasa kali ini Hadirin yang saya hormati Sebagaimana yang kita ketahui Pada era saat ini Dalam menyampaikan Atau mengubukakan pendapat Dapat menggunakan media elektronik Yang mana Ketentuannya telah diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Namun sayangnya Undang-Undang tersebut Seingkali menulai kontroversi Karena dianggap terlalu Perlebihan dalam menekang masyarakat Dan dianggap pula bertentangan Dengan pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang hak kebebasan berserikat Berkumpul dan mengeluarkan pendapat Oleh sebab itu Banyak sekali kasus Yang melibatkan Pasal dalam Undang-Undang tersebut Terutama dalam Dalam hal pencemaran yang baik Hingga saat ini Di Indonesia Kasus pencemaran yang baik Pendapatan kasus terbanyak Atau kasus yang paling sering terjadi Sehingga saat ini Sebenarnya 1749 kasus Yang terjadi di Indonesia Oleh sebab itu Restoratif Justice Merupakan salah satu alternatif Dalam pendapatan hukum Yang memegang prinsip Yutipum Breddium Restoratif Justice Merupakan alternatif Dalam sistem peradilan Yang membedakan pendekatan integral Antara pelaku Torban maupun masyarakat Dalam satu kesatuan Untuk menemukan cara Atau solusi Dalam menjelaskan masalah Dengan menekankan kemuliaan kembali Dan agar mendapatkan Pola hubungan baik Dalam masyarakat Dalam pandangan finisiasa Konsep Restoratif Justice Ini hampir sama Dengan konsep Al-Islah Yang telah diterbakan Dalam masyarakat Sallallahu walaikumsalam Pada zaman Madinah Yang pada saat itu Masih berbelang tentu Pada piaga Madinah Al-Islah ini memiliki Konsep yang sama Dengan Restoratif Justice Yaitu melakukan perdamaian Dan menekankan Kepuliaan kembali Yang dasar hukumnya Didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Quran Kaya 10 Yang berhuni Innamal Mubok Mimu Yang artinya Orang-orang berima itu Sungguhnya bersaudara Sebab itu Damaikanlah Dan perbaikilah Hubungan antara Kedua saudaraku Dan takutlah Kepada Allah Al-Quran Sekian Yang dapat saya sampaikan Kurang lebih Dan saya mohon Dapat saya mohon Akbun Wallahum Wazikilah Keputari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sembunan 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 pertamanya Disampaikan oleh Perwakilan Pesertan Yudisium Kebunan Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Dekan Fakulta Syariah Windradenita Lampung Ibu Dr. Eva Rodia Yang kami hormati Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakulta Syariah Windradenita Lampung Yang kami hormati Kaprodi dan Sekprodi Fakulta Syariah Windradenita Lampung Yang kami hormati Kabak dan para Kasupak Fakulta Syariah Windradenita Lampung Yang kami hormati Bapak, Ibu, Dosen Dan Tendik Fakulta Syariah Windradenita Lampung Dan rekan-rekan Pesertan Yudisium Periode 2 Tahun 2023 Yang saya sayangi Dan saya bapakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi pun Segala rasa yang tiada terkira Memenuhi langit-langit semesta Pada hari ini Seraya Mengucap puji syukur Kehadiran Allah SWT Yang telah mengenamkan Kenikmatan-kenikmatan Diri ini dengan kemudahan Dengan hidupnya Sehingga Pada hari ini Kita dapat Dipertemukan bersama Dalam acara Yudisium Priorit 2 Fakulta Syariah UIN Radenita Lampung Tahun 2023 Salawat serta salam Marilah kita Sanjung Agukan Kehadiran Salawat serta salam Marilah kita Sanjung Agukan Dan kirimkan Kepada Junjuman kita Suri Tawadan kita Nabi Muhammad Salamualaikum Semoga Kita semua Mendapatkan Syahwa'ah Diaw Amin Amin Ya Rabbal Alam Pada hadirin Yang saya Saya mengucapkan Terima kasih Atas Kepercayaan Yang telah diberikan Kepada saya Untuk Mewakili Rekan-rekan Yudisium Dalam Menyampaikan Sabutan Pada Yudisium Kali ini Sungguh Suatu Kehormatan Dapat Berdiri Di hadapan Bapak Ibu Dan teman-teman Semua Para hadirin Fakulta Syariah Uwin Raden Telamu Adalah Rumah Kedua Bagi kami Sekian Lama yang kami Telah menimba Di sini Kami belajar Berdiskusi Kami Mengabdi Kepada Masyarakat Dan melakukan Pendidikan Ilnya Terimu Menjenjung Tridharma Perguruan Tinggi Semuanya Kami lakukan Untuk Menjaga Marwah Uwin Raden Lampung Sebagai Salah satu Perguruan Tinggi Di Lampung Yang akan Mencetak Geridik Di masa Pendatang Uwin Raden Lampung Dan siapa Kami hari ini Kumpul Di sini Rasa Bahagia Yang Haru Biru Yang Tahu Sampai Kita Tahan Empat Tahun Yang Lalu Kami Berliling Bersama Menapak Halaman Gedung Kampus Pendidik Ini Tempat Yang Kami Yakini Akan Menjadi Kawah Candera Di Buka Tempat Yang Kami Tempat Menjadi Peribadian Tentangan Kami Berangkat Dari Berbagai Perbedaan Dari Berbagai Kedadaan Dan Berbagai Kekuatan Niat Tujuan Seiring Berjalannya Waktu Kami Telah Melewati Rampusan Kalian Ritual Matahari Tertik Dan Tertenggelam Ribuan Detik Yang Mutar Secara Pasti Hari Hari Bulan Bulan Yang Telah Terlanjur Kami 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 Jalannya Tempat Hari Ini Hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 Telah Selesai Sudah Ketugas Kami Sebagai Mahasiswa Di Fakulta Syariah Uwin Raden Intan Para Hadirin Yang Saya Hormati Izinkan Saya Mewakili Seluruh Teman Teman Untuk Mengucapkan Terima Kasih Yang Setulus Tulus Kepada Seluruh Pihak Yang Telah Membantu Kami Melewati Lingkungan Kehidupan Sebagai Mahasiswa Kepada Dekan Dan Para Wade Para Kaprodi Dan Sekrodi Bapak Ibu Dosen Tendi Seluruh Fungsifitas Akademik Fakultas Syarikat Uwin Raden Intan Lampur Yang Telah Memberikan Kaki Arahan Dan Berbagai Ilmu Pengatauan Terima Kasih Yang Setulus Tulus Atas Melayanan Atas Ilmu Dan Atas Pengalaman Yang Telah Kami Dapatkan Selama Menjadi Mahasiswa Semoga Apa Yang Telah Bapak Ibu Berikan Kepada Kami Selama Ini Menjadi Amal Yang Baik Diterima Oleh Allah Subhanallah Tak Lupa Permohonan Maaf Dan Sesak Kami Sampaikan Apabila Selama Kami Melibat Ilmu Terdapat Kehilapan Terdapat Kesalahan Serta Kekurangan Pada Kesempatan Ini Sekali Lagi Izinkan Kami Memohon Maaf Yang Setulus Tulus Pada Hadirin Yang Saya Hormati Teman Teman Sekalian Di Yudisium Yang Kita Pada Hari Ini Maka Telah Bertambah Tanggung Jawab Moral Atas Gelar Yang Disemankan Bersamaan Dengan Nama Kita Tanggung Jawab Sebagai Mahasiswa Boleh Saja Telah Usai Namun Tanggung Jawab Atas Ilmu Dan Gelar Yang Kita Punya Akan Terus Dan Terus Ada Di Bunda Selama Hayat Masih Dikandung Bandar Semoga Apapun Yang Kita Lakukan Kita Dapat Menjadi Orang Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Agama Lusa Dan Bangsa Serta Tidak Materialistik Yang Hanya Berpikir Bagaimana Mengumpulkan Materi Sebanyak Banyaknya Untuk Mensejahterakan Dili Sendiri Kampus UINRA DENI TANAMU Telah Mengajarkan Berbagai Pelajaran Berharga Bagi Mental Dan Semangat Kita Menjuat Pelang Tinggi Tanpa Bakas Sehingga Saat Ini Beriklar Dalam Hati Kita Siap Mengabdi Untuk Negeri Kita Tengah Menantap Masa Depan Kita Tak Tentang Untuk Melangkah Dan Bersaing Dengan Ribuan Sarjana Sarjana Dari Perguruan Tim Ternama Pada Hadirin Yang Saya Hormati Di Akhir Samputan Ini Tak Lupa Saya Mewakili Seluruh Teman Teman Memohon Doa Semu Karena Perjalanan Kami Masih Pajar Perjuangan Ini Harus Tetap Dilanjutkan Semoga Segala Sesuatu Yang Menjadi Masuk Dan Tujuan Kami Senantiasa Diberikan Kelancaran Dan Kemudahan Oleh Allah Subhanallah Ta'ala Demikian Samputan Yang dapat Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Mohon Terima 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 kasih telah menonton 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 Tuhan juga Jangan sering-sering Sekali-sekali Cana menonton Ada yang perlu berkanyakan Apa yang diperbuat Sebenarnya tidak lulus Tadi dari Diberikan Bapak Pada awal tadi Ada membangun skill Yang ada pada diri kita sendiri Membangun diri sendiri Dan kita harus Mempunyai simpat optimis Tidak boleh kita melihat kebanyakan Wih kuliah dulu Kita sudah sejangan S1 Jangan jualan Untuk bahaya bahaya itu Jangan Jangan kita mengambil Minta-minta itu Wih kalau lulus waktu senang Bukan Bukan kesalahan dari Lembaga Salahkan diri sendiri Diri Karena anda sudah Dijati beberapa jauh Dan dikata Tawa Tinggal Adik-adik ini Mengembangkan ke depannya Itu yang akan membuatkan Hasil Entah itu Berbuat apa Hal-hal yang positif Membangun usaha Membangun kursus Membunyai pendidikan Silahkan Silahkan saja Sesuai dengan Selera masih Masih Dari masis Saya terkesankan Di satu Tenggara yang Saya itu Masjua Terima kasih Pak dosen Itu wajib bilang Bukan Menurut saya Kalau sudah hanya satu Terima kasih Pak dosen Benar itu Tenggara yang Yang paling Karena dia Sudah lulus Kalau dosen ini Jangan ditanya Sudah berapa Hantai yang Dikumpul Bukan Sudah berapa Masjua yang Dia luluskan Sudah berapa Banyak Masjua yang Diluluskan Itu Hal Hal Yang Paling Banyak Menurut saya Tentunya Saya Saya Mengucapkan Selamat Menyimpan Giresio Atas Keberanjian Anda Sudah Selesaikan Pendidikan Desa Desa Tunggu Tidak ada Yang paling Partia Anak-anak Mahasiswa Dan Dosen Pada hari ini Anda Sudah Memisahkan Pendidikan Kesatu Semoga Timonya Bermanfaat Itu Dosen Dosen Semoga Dosen Tegur Dosen Dosen Satu Krode 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 Lupa Namanya Kena Masjid Dalam Krode Kembang Jadi Jangan Mengutuskan Dosen Rami Antara Anak Jadi Dengan Dosen Kita Mencayu Seter Krode 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 Fakultas Syariah Yang Dalam Hal Ini Akan Dewakilkan Oleh Wakil Dekan Satu Fakultas Syariah Kepada Yusuf Bay Haji Dekan 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Alaykum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Tabibu Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu A'la Sayyidina Muhammadin Wa A'la Adihih Washabihi Ajma'in Allah Ba'atuh Yang kami hormati Disini Anda Bersama kita Mengkab Bapak Kaprodi Hukum Krode Bapak Kaprodi Hukum Tantang Negara Bapak Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sekretaris Sekretaris Kaprodi Ada disini Yang kami hormati Dosen kita Ya Senyum kita Bapak Dokter Susi Adi Para dosen Disini juga Banyak yang datang Kami hormati Disini Ada Ya Sedulah Dating Tuga Bagil Pembesaran kita Dalam acara Indonesia Ya Para dosen Pakultas Syariah Sekenang Palitia Bapak Ibu sekalian Adik-adik sekalian Pertama Tentunya Kami Kisah Bersama pimpinan Fakultas Syariah Menyampaikan Pemohonan maaf Dari Kudekan Yang pada Acara Judisium Hari ini Belum bisa Mempersamai Kita Semua Beliau ada Kediatan Ini juga Bagian Dari Tugas Dari Kampus Ada Kunjungan Ke Brunei Darussalam Untuk Menyampaikan Visiting Lecture Di salah satu Universitas Di Brunei Darussalam Makanya Ibu Dekan Belum bisa Mempersamai Kita Pada Acara Judisium Hari ini Ibu Wakil Dekan Dua Juga Maaf Belum bisa Mempersamai Kita Pada Acara Judisium Kali ini Karena Ada Kegiatan Asesmen Lampangan Karena Beliau Salah satu Aksesor Tantai Dan juga Tidak Mungkin Ini Untuk Beliau Tinggalkan Ibu Wakil Dekan Tiga Dari Acara Awal Judisium Alhamdulillah Beliau Mempersamai Kita Tetapi Bagusan Beliau Kita Harus Izin Karena Ini Acara Kita Ini Dalam Waktu Yang Bersamaan Dan Acara Kita Ini Ada Acara Direkturat Yang Juga Mengharuskan Ibu Wakil Dekan Tiga Harus Datang Tanpa Mengurangi Kekhidmatan Dan Kemeryahan Bancara Judisium Kita Pada hari ini Tentunya Kami Semuanya Mengucapkan Selamat Kepada Adik-adik Sekalian Yang Hari ini Di Judisium Adik-adik Sekalian Acara Judisium Ini Sebenarnya Kalau kami Memahaminya Ini Bahagian Dari Ini Diadakan Sebagai Buka Berasa Syukum Adik-adik Sekalian Berkaitan Dengan Telah Selesaikan Adik-adik Menempuh Program Study Di Fakultas Syukum Jadi Apa Mungkin Yang Mau Bapak Sampaikan Wakili Bipinan Fakultas Syariah Mengingatkan Adik-adik Sekalian Mengingatkan Kita Semua Pentingnya Dalam Hidup Ini Kita Pandai Pandai Menjadi Orang Yang Pandai Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Mata Tadi Kita Dengar Bersama-sama Lantunan Ayat Al-Qur'an Yang Dibacakan Oleh Kori Kita Ada Satu Potongan Ayat Yang Dibaca Tepatnya Firman Allah Di Ayat 7 Bersyukur Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Berjanji Akan Menambah Keresi Mementum Yudisium Ini Adik-adik Sekalian Ya Ini Kita Jadikan Sebagai Mementum Pengingat Kita Dalam Hidup Ini Untuk Pintar Pintar Menjadi Manusia Dibersyukur Kepada Allah Kenapa Kami Katakan Demikian Ya Tidak Usah Adik-adik Bandingkan Dengan Teman-teman Adik-adik Yang Mungkin Banyak Sampai Hari Gini Belum Bisa Menyelesaikan Program Staminya Ya Kan Tidak Usah Kita Bandingkan Ya Kan Dengan Berapa Banyak Orang-orang Yang Tidak Mendapatkan Kesempatan Yang Sama Seperti Kesempatan Yang Didapatkan Menikah Adik-adik Sekalian Berapa Banyak Orang Yang Karena Satu Dan Lain Hal Mereka Tidak Bisa Untuk Menikmati Dan Merasakan Menjadi Mahasiswa Di Salah Satu Perbuan Tinggi Ini Nikmat Yang Adik-adik Merasakan Saat I Dan Sudah Selesai Menampu Program Satu Walaupun Baru Setelah Satu Bahkan Ya Sepatah Mengingatkan Tetap Banyaknya Nikmat Yang Sudah Bukh Berikan Kepada Adik-adik Semuanya Untuk Apa Yang Sudah Dicapai Oleh Adik-adik Sekalian Untuk Kemudian Dibandingkan Dengan Apa Yang Bapak Alami Secara Bidik Luar Biasa Nikmat Yang Sudah Didapat Dari Adik-adik Sampai Pada Adik Tadi Saya Dengar Lugusan Termudah Itu Ada Yang Masih Berumur 20 Tahun Ya Bapak Tadi Dengar Kalau Tidak Salah 20 Tahun Sekian Mula Itu Sudah Menjadi Sarjana Sekarang Satu Walaupun Tidak Ada Diumumkan Oleh Panidia Yudisium Lulusan Yang Tertua Ini Kan Tidak Ada 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 Sepertinya Yang Disebutkan Itu Yang Bagus-bagusnya Saja Yang Baik-baiknya Saja Mahasiswa Dengan Umur Termuda Satu Dua Diga Mahasiswa Dengan Masa Setahi Tercepat Satu Dua Diga Sekripsi Dengan Kualitas Sekripsi Terbaik Satu Dua Diga Itu Tidak Ada Itu Yang Yang Laluannya Itu Kebalikannya Itu Tadi Tidak Ada Yang Disebutkan Mahasiswa Yang Pantua Yang Ikut Yudisium Hari Diga Tidak 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 Apa Ini Harus Kita Rekomendasikan Untuk Kita Umumkan Juga Untuk Yudisium Yang Ketiga Mahasiswa Yang Kita Anggap Dia Lulus Tetapi Lulusnya Itu Paling Lama Ya kan Paling Lama Itu Berapa Lama Pak Ego Ya Satu Hari Sebelum Dia Dio Itu Berarti 14 Semester 7 Tahun Kurang Satu Hari Alhamdulillah Dia Ikut Dibisium Itu Sepertinya Perhitung Sekripsi Mohon Maaf Yang Dengan Nilai Terendah Ya kan Karena Kalau kita Baca Yang Dikisahkan Dalam Al-Quran Itu Untuk Dijadikan Pelajaran Bapak Ibu Sekali Untuk Kita Jadikan Sebagai Peringatan Kalau kita Baca Ayat-ayat Terendah Al-Quran Bukan Yang Baik-baik Saja Yang Buruk-buruk Saja Yang Buruk-buruk Juga Dijeritakan Dalam Al-Quran Ya kan Nah Mungkin Dia Belajar Bapak Ya kan Maka Ya Kami Sekali Lagi Kami Katakan Ya Kepada Kekada Semuanya Sekarang Sudah Mengikuti Acara Yudisium Ya Selamat Pandai-pandai Kekada Ini Menjadi Ya Alumni Fakultas Fakultas Syariah Kuin Aded Binan Yang Pandai Bersyukur Bidu Sya'id Bukan Hanya Musa Bapak Katakan Pasti Karena Ini Janji O'kos Alam Wata Ada Kalau Kalian Pandai Bersyukur Dengan Nikmat Ini O'kos Alam Wata Ada Akan Berikan Tambahan Tambahan Nikmatnya Tambahan Tambahan Kalian Di Seumuran Adek-adek Sekalian Yang Kalau Saya Lihat Dari Wajah-wajahnya Ini Sepertinya Tidak ada Yang sudah Berumur 23 6 Adek Sudah Berumur 23 Angkatan Atau Lebih Oh Berapa Umurnya 23 23 Tahun Berapa Selesai 23 Tahun Ini Gulianya Berapa Semester 8 Semester Oh Gulianya Pelan Karena Gulianya Pelan Bukan Karena Lama Gulianya Ya kan Orang Dia sudah Mulai Gulianya Sudah Terlampak Kemudian Pelan Lagi Proses Penyelesaian Setadinya Itu Sangat Tidak Tahu Diri Sangat Tidak Besuka Misalnya Masuknya Itu Sudah Terlampak Kemudian Sudah Masuknya Terlampak Proses Penyelesaiannya Sudah Lampak Tidak Lagi Ya Tapi Dia Di Seumuran 23 Tahun Lagi-lagi Ya kan Dia Dia Sudah Menjadi Sarjata Dibandingkan Dengan Bapak Mulu Dia Harus Lebih Pada Kesuka Bapak Itu Baru Menjadi Mahasiswa Baru Baru Bisa Diberikan Kesempatan Untuk Menjadi Mahasiswa Semester Satu Ketika Bapak Itu Sudah Berumur 23 Tahun Tidak Seperti Jadi Kalau Bapak Tadi Dengar 20 21 Tahun Sudah Menjadi Sarjata 20 Bapak Itu 20 21 Itu Ya kan Masih Belum Diberikan Kesempatan Bahkan Untuk Menjadi Mahasiswa Baru Sekaligus Belum Bapak Baru Mengalami Kesempatan Diberi Kesempatan Untuk Menjadi Mahasiswa Baru Ketika Bapak Sudah Berumur Waktu Lih Tapi Ada Ya kan Keternambatan Memulai Ya kan Jejak Diperguruan Tinggi Untuk Menjadi Mahasiswa Baru Itu Bapak Pergunakan Nikmat Ini Dengan Sobaik Baiknya Ya kan Mengejar Ketertinggalan Alhamdulillah Ya kan Satu Bapak Selesaikan Ya kan Ya Tidak Lebih cepat Daripada Kalian Ya Kurang Dari 4 Nama Bapak Menyelesaikan Program S.A.M. 4 Tahun Berjian Langsung Lanjut S.2 Dan S.3 Selama 10 Tahun Selama Dari Ada Ada Dari Kenapa Kita harus Terusukur Ya kan Kalau kita Bandingkan Dengan Yang Lain Yang Tidak Semua Ya Kita Kita Ini Mendapatkan Nikmat Yang Sama Seperti Yang Adek Adek Dapatkan Menjadi Sepatah Sepatah Mengingatkan Ya Saya Pikir Ini Yang Mau Bapak Sampaikan Ini Sudah Diketahui Oleh Adek Adek Sekalian Tapi Ini Mudah Mudah Dicamukkan Oleh Adek Adek Dan Dicitikan Sebagai Pendangan Oleh Adek Adek Sekalian Bersyukur Dalam Kapasitas Adek Adek Sekalian Ini Sudah Selesai Menyelesaikan Program Satu S1 Amalkan Ilmu Yang Sudah Adek Adek Dapatkan Di Banggung Perkulian Walaupun Ilmu Yang Sudah Diproleh Itu Masih Sangat Sedikit Sekalian Dan Saya Bisa Pastikan Yang Sudah Didapat Oleh Adek Adek Di Banggung Perkulian Masih Sangat Sedikit Sekali Tetapi Walaupun Baru Sedikit Yang Adek Adek Dapatkan Kalau Ada Yang Bisa Untuk Dibagikan Dengan Orang Lain Dan Ini Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Berbagilah Dengan Sedikit Ilmu Yang Sudah Adek Adek Jangan Belit Ya Kan Saya Mulianya Maha Semuanya Dik Dengan Mata Kalau Adek Memperbagi Dengan Ilmu Tawa Jangan Sudah Tadi saya mendengar, Bapak mendengar tadi, bagus juga tadi apa yang disampaikan dari perwakilan adik-adik dalam adik-adiknya tadi momen sebagai perwakilan adik-adik sekalian. Tadi ada yang disampaikan itu penting untuk juga Bapak tegaskan dalam kesempatan kali ini. Jangan semuanya itu dimantengkan dalam hidup ini. Ya kan? Ya. Makanya perlu kita baca pada hadis ini, hadis ini ya. Saya tidak tahu hadis ini pernah ada-ada yang dapatkan di bagi perkuliahan ya kan selama ada-ada kuliah atau waduh sekarang ini ada-ada yang dengar di hadis ini. Ilmu yang adik-adik dapatkan ini dari opos haram wa ta'ala makan jangan berit dengan ilmu pengetahuan yang sudah opo berikan kepada adik-adik sekalian. Ada orang yang bertanya kepada adik-adik sekalian berkaitan dengan ilmu yang sudah adik dapatkan kemudian adik menyembunyikannya padahal ilmu ini bermanfaat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui bisan nabinya dalam hadis ini mengingatkan kita semuanya bahwasannya siksa Allah itu akan mengenai akhir-akhir sekalian nabinya. Ya kan? Bajalah berit. Berbagi dengan ilmu pengetahuan kita insya Allah ilmu kita akan baik pertama. Ya kan? Ya. Tadi Pak Susiadi tadi membahas-bahas tentang youtuber tadi. Ya kan? Ya. Bapak termasuk ya kan? Youtuber juga bapak ini kan? Ya konten kreator. Ya punya channel youtube. Ya tergantung niatnya. Ya kan? Niatan kita berbagi ilmu pengetahuan. Ya kan? Kalau ada yang didapat bukan atas permintaan kita. Ya kan? Ya hal-hal yang sifatnya materi dari ilmu pengetahuan yang kita berbagi dengan sesama. Anggaplah itu sebagai bonus. Tetapi itu bukan menjadi niatan kita. Nah itu. Ya kan? Tadi disampaikan juga oleh Pak Susiadi. Ayu di Fakultas Syariah itu sebenarnya tidak mengenal istilah menjadi penampuran. Selama masih ada majlis takrib, selama masih ada pengajian, selama masih ada mesjid yang harus diurus. Sebenarnya ayu di Fakultas Syariah itu bisa berbuat, bisa bekerja, bisa berkiprah disitu semua. Ya kan? Ya. Yang tidak bisa berbuat, tidak bisa berbagi itu kalau semuanya dihitung dengan materi. Saya bekerja disitu, apa yang akan saya dapatkan? Oh kalau saya tidak mendapatkan apa-apa secara materi, ya nanti itu. Nanti ujung-ujungnya ada dan jadi pengantuan. Ya kan? Ya. Ini kalau sebatas tahap justpinema. Ya kan? Berbagi dengan sedikit ibu pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Ya kan? Dicerita bapak. Kalau urusan amplop nih ya. Amplop kita isi pengajian. Ini bapak ceritanya ya. Buat hati-hati nanti kalau ada yang misi pengajian. Jangan dilihat siapa yang memudah. Jangan dilihat berapa besar lembut yang ada di bahagian amplop itu. Sudah terbagi, terbuat. Oba subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunian kepada adik-adik. Ya kan? Nah itu kan sedikit-sedikit itu mana? Beliau akan menghidupkan materi. Wujud-wujudnya kita jadi pengaburan. Maka disini. Amalkan ini. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Maka diwujudkan dengan jangan pernah meninggalkan iman. Jangan pernah meninggalkan iman. Dan jangan pernah kita yang malas untuk melakukan amal surat. Dalam wakti yang mudah. Jadi orang baik. Maka diwujudkan. Oh subhanahu wa ta'ala akan berikan buka dan karunian kepada adik. Ya kan? Makanya Nabi Sulaiman dan. Ya ini berapa kok? Maka ini ya sambutan atau sama pemimpinan sekalian. Menceramai adik sekalian dan menceramai kita semuanya. Ya kan? Karena mungkin ini yang pertama dan ini yang berakhir. Ya kan? Komen itu seperti ini. Bapak berbicara di depan adik-adik sekalian. Nabi Sulaiman itu. Orang yang okoh berikan iman dunia. Dan orang yang okoh berikan iman akhirat. Satu dua yang okoh subhanahu wa ta'ala jadikan seperti Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad saja okoh kasih iman akhirat. Okoh kasih iman agama. Tetapi untuk iman dunia Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Dari sebelum menjadi Nabi. Sampai akhir dia hidup di dunia ini. Hidup penuh dengan kesegeranaan. Itu Nabi Muhammad. Tetapi kira dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad walaupun kaya raya. Dia menjadi Nabi. Dia menjadi penguasa. Dia menjadi raja diraja. Tetapi dia tidak pernah itu menanggalkan. Karena itu yang namanya iman. Dan dia tidak pernah kebetulan. Dan banyak orang muka Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa. Kalau ada dibaca dalam Al-Quran. Yang itu selalu dibaca oleh Nabi Muhammad Sulaiman. Dengan negatif yang Ibu berikan. Itu adalah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tuhan. 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 Aaa'alham sua. Alhamdulillah. Saya sudah selesai. Setelah ini saya tidak kenal lagi dengan Pak Ehko. Dihا tysando kan. Dulu waktu hubusan crodi dengan Pak Ehko itu. Ya adik-adik merasa terpesurit dengan Pak Ehko kan ditampak. Saya pastikan memperkah dirimuk. Ya kan? Jadi kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia Itu pasti wujud ketidak terima kasihan kita kepada manusia Itu adalah wujud nyata dari ketidakpersyukuran kita Maka Allah subhanahu Maka siapapun yang memiliki anjil Sampai kita bisa diimbisium hari ini Walaupun itu sedikit Berterima kasih Terbukat ayatlah Kepada yang bersahat Apalagi para dosen Ya kan dosen itu Memang tidak ada dosen Dosen kebimbing akademik Kemudian kemuji Kebimbing skripsi Ada sekali Tidak ada dari kita ini yang sempurna Dalam berinteraksi Dalam memperlakukan adik-adik sekalian Tidak ada kita ini yang sempurna Semua dari kita ini memiliki kekurangan dan keterbatas Tetapi jangan kekurangan dan keterbatas Para dosen atau para teknik Menjadikan adik-adik kemudian Tidak berterima kasih kepada mereka Nilai sudah kita dapatkan Oh dulu dia mantap dosen saya Dulu waktu dia mengajar saya Susahnya minta ampun Itu masih nilai A itu Saya nulus di mata kuliah dia itu Harus ikut SP Apalagi yang diajar sama bapak Mahasiswa A khususnya ini kan Yang sisa dapatkan nilai A ya Tidak ada yang rugi Dari dosen-dosen atau siapapun Para teknik ketika diperlakukan oleh adik-adik sekalian Dengan perlakuan seperti itu Tetapi sejatinya yang rugi Itu adalah adik-adik sekalian Maka jangan salahkan kemudian Ilmu yang sudah adik-adik dapatkan Kemudian tidak memberikan keberkahan Dan kebaikan kepada adik-adik Di masa Bisa jadi Itu adalah disebabkan Karena kesalahan kita Ada-ada sekalian Terus belajar Ya kan Belum apa-apa Ilmu yang sudah ada Dapat adik-adik Walaupun sudah menjadi sarjana Ya kan Jihad visabi lila Yang tidak ada batasannya Itu adalah jihad Dalam artian mencari bilik Itu tidak ada batasan Maka kata orang takdian Istilahnya itu apa Long live education Sama seperti kalau kita baca perintah untuk belajar Ikhrok Baca Itu baca itu Ya selalu ada Tidak ada batasan Belajar lagi Baik itu secara formal Maupun informal Kita punya kemampuan Kita punya kesanggupan Kita punya kesempatan Untuk melanjutkan S2 Belajar Tetapi kita belum punya kesempatan Belajar Belajar itu tidak harus melalui jahrefor Terlalu banyak Ya maaf Adik-adik Belajar ini Masa depan Adik-adik Saya pikir itu Poin-poin mungkin Mudah-mudahan Itu menjadi pegangan Adik-adik sekalian Setelah adik-adik Menjadi Ya kan Sarjana Fakultas syarikat Tentunya Kami Para pimpinan Kami Para dosen Para teknik Berharap Dan berdoa Mudah-mudahan Ilmu Yang sudah kalian dapatkan Selama menjadi mahasiswa Di fakultas syarikat ini Itu yang akan mengatak Perkerajaan Adik-adik Sekalian Amin Amin Demikian Kurang lebih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Amin Di ucapkan terima kasih Kepada Bapak Dr. Haji Yusuf Bayan LCMA Atas Sabunan Acara selanjutnya Pembacaan Doa Yang dalam hal ini Akan dibajarkan oleh Bapak Henry Kepadanya Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awali Kita berdoa dengan Diawati dengan Kita bersama-sama beristighfah Kira-kira kali Astagfirullahaladzim 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 Ya Dabdala lalikram Allahumma salli ala sayyidina rahmat Salatanku minjinabilhamin Jamilakwali wa taqad Wa taqdina nabiha jani ala hajad 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 Terima kasih seolah-olong Kalian� Jari lara Seolah Yala Dawah Habib I Dawah I Jem A M I Jem Allahumma amin wa lika rihita daina wa ibadulika istanayna wa mika asbahna dunuman benda benda yaiti adai wa nastaghfirka wa natubu izai Allahumma alimna kama alam ta Sulaiman Allahumma alimna kama alam ta Rauh Allahumma alimna kama alam ta Ali Allahumma alimna kama alam ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya amin yasir akulah aksir walah dalibakulah aksir wa yasahibakulah marib wa yamohatnya kulah bakhir wa yamahanakulah marib yasir alayha kulah aksir patai sirul aksir yang mereka yasir Allahumma ya wala yahtari lilallayadwa tafsir hajatuna ilaika khathir wa anta alimun bihar wa wafir Allahumma ala sahla illa mada'alulahu sahla wa anta tada'aluhatna ida syaita sahla Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur rabbala dina hadha indonesia madana disama wa juala rabbana alatina bidunya hasanah Kapal Allah inner akirrut hasanatawage minna and amin Webballis subhanahu�� rasul hanwa al ibrahiman i'ajat na'am mayasirني wassallalahu alam khusali walhamdulillahi rabbil alami Semoga keberkahan yang menampakkan untuk kita semua Hadamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Wakil Rikan 1 Fakulta Syariah Beserta Ketua dan Sekretaris Prodi Meninggalkan berwarna Hadirin di mohon berdiri Selamat menikmati Bebas 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 Underspan ya nanti ya Sayangnya Bebas 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 Bebas